Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan Hari Ini, Edisi 28 April 2021, Rabu, Hari Biasa, Pekan Pasca keempat. Disusun oleh Frater Seles Botoor SVD dan dibawakan oleh Frater Crispin Lewa SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 44 sampai ayat 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapak yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Iman yang Menyelamatkan. Kita mengenal iman akan Tritunggal Maha Kudus sejak kita masih kecil. Kita meyakini bahwa iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus sungguh bekerja dalam seluruh perjalanan hidup kita. Hal ini menjadi pegangan hidup kita sebagai pengikut Kristus dalam dunia dewasa ini. Namun, akan menjadi petakah apabila iman yang kita miliki belum mampu kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita. Kita acapkali masih ragu dengan iman yang kita miliki dan selalu mempertanyakan iman yang kita yakini dengan sebuah keraguan. Dalam bacaan Injil hari ini, Penginjil Yohanes kembali menegaskan dan mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus akan pentingnya beriman yang benar dalam mengikuti Kristus tersebut. Beriman yang benar itu dapat kita wujudkan dengan meyakini segala sabda yang diberikan oleh Tuhan sendiri sebagai sebuah kebenaran. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa beriman kepada Kristus berarti meyakini dia yang mengutus Kristus tersebut. Dalam hidup harian kita, kita mesti menyatakan iman tersebut bukan hanya lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan yang kita lakukan. Lebih jauh lagi, Kristus menegaskan kepada kita akan pentingnya iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan tersebut mampu menuntun kita kepada kehidupan kekal itu sendiri. Hal ini menuntut adanya persesuaian antara kata dan perbuatan itu sendiri, di mana bahwa iman yang militan adalah iman yang bukan hanya percaya akan pewartaan Kristus, melainkan mempraktekan iman tersebut dalam hidup hariannya. Dengan demikian, mari kita melihat diri. Sudah sejauh mana saya sebagai pengikut Kristus telah mempraktekan iman yang saya miliki dalam hidup harian saya, dan sudah sejauh mana saya meyakini bahwa apa yang saya ikuti mampu menyelamatkan saya. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.